Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kita juga berpikiran terbuka ketika mengenal budaya luar Nah, ada 3 nih kecakapan yang penuh dipupuk dalam kebinekaan global Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi, ternyata ada nih nilai positif yang bisa kamu teladani Kedua, peka berinteraksi dengan budaya lain Bayangkan, kalau ada orang dari suku yang berbeda menyebut budayamu salah Pasti kamu tersinggung kan? Nah, hal yang sama terjadi kalau kamu yang bersikap seakar-akar adat dan budayamu paling benar Jadi, supaya kita bisa bercakap dengan damai Kamu harus menjaga perasaan lawan bicaramu ya Ketiga, refleksi terhadap pengalaman Refleksi artinya kamu merenungkan tindakan dan pengalamanmu Kalau hasilnya positif seperti persahabatan dan hubungan yang damai dengan teman yang berbeda Maka pasti kamu sudah melakukan hal yang benar Sebaliknya, kalau terjadi perpecahan dan rasa sakit hati Mungkin ada hal yang bisa kamu perbaiki ke depannya Nah, sekarang ada nih 5 hal yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap kebinekaan global 1. Berteman dengan siapa saja Jangan hanya maunya berteman dengan yang mirip dengan kita saja Makin beragam teman kita, tentu makin luas suawasan kita 2. Tidak mengganggu ibadah orang lain Misalnya, ketika bulan puasa, hindari makan di depan temanmu yang sedang berpuasa Atau ketika temanmu merayakan nyepi, jangan buat keributan di dekatnya 3. Belajar budaya daerah lain Misalnya, kamu bisa belajar gamelan dari temanmu orang Jawa Atau kamu belajar masak brenebon dari temanmu orang Minahasa 4. Belajar bahasa asing Contohnya, bahasa Inggris Dengan menguasai bahasa Inggris, kamu jadi bisa mengerti banyak tulisan, percakapan, video yang membawa banyak wawasan baru Bangga juga kan kalau kamu bisa menjelaskan budaya lokal kewisatawan asing dengan lancar Jangan lupa, bisa lo belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan di kejarcita.id 5. Bijak bermain sosmed Kamu berjakap dengan orang lain tidak hanya ketika tetap muka, tapi lewat sosmed juga Malah lebih beragam orang yang bisa kamu temui lewat sosmed Sikap peka yang sama harus kamu terapkan baik itu tetap muka atau daring Malu dong kalau orang Indonesia dianggap tertutup dan kurang berwawasan oleh orang luar negeri Nah, kamu sekarang sudah lebih mengerti ya tentang menghargai dan menghormati keberagaman Keberagaman itu indah kok teman kece Jangan jadikan perbedaan ini sebagai penghalang pertemanan ya Sekarang kakak mau nanya nih, kamu mau gak berteman dengan orang yang berbeda? Terima kasih telah menonton!